Bia Cukai Atambua sebagai institusi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste hadir untuk memberikan layanan di bidang kepabianan dan cukai meliputi kegiatan ekspor, impor, dan memfasilitasi perlintasan warga antar negara Wilayah pengawasan kantor Bia Cukai Atambua meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Alor Sebagai instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik Bia Cukai Atambua terus melakukan perubahan sejalan dengan program reformasi birokrasi khususnya di bidang kepabianan dan cukai Dengan dukungan semua komponen, Bia Cukai Atambua telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB pada tahun 2020 Dengan semangat perubahan yang berkelanjutan Bia Cukai Atambua siap meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2022 Sejalan dengan hal itu, Bia Cukai Atambua bertekad mewujudkan perubahan melalui enam komponen pengungkit untuk menciptakan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yaitu Manajemen Perubahan Kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai telah terwujud dalam bentuk pembangunan zona integritas yang didukung dengan rencana kinerja Keberadaan pimpinan sebagai role model, penunjukkan agen perubahan, komunikasi yang efektif serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kekuatan kami dalam mewujudkan suatu ekosistem, lingkungan pekerjaan yang baik dan berintegritas Perubahan Tata Laksana Pelaksanaan tugas dan fungsi Bia Cukai Atambua senantiasa didukung dengan informasi yang jelas terkait standar dan biaya pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas Serta penerapan teknologi informasi merupakan keniscayaan yang terus dikembangkan melalui inovasi agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan Perubahan Manajemen SDM Pengembangan diri pegawai melalui pendidikan dan latihan menjadi modal penting agar mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga kualitas sumber daya manusia serta kualitas pelayanan terus meningkat dan pada akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pimpinan secara aktif hadir sebagai inspirasi dan suri tauladan serta menciptakan lingkungan kerja yang positif, kreatif, berdedikasi sehingga dapat mewujudkan perubahan yang makin baik dan berkelanjutan Penguatan Pengawasan Pemberian layanan yang baik harus disertai dengan pengawasan yang optimal agar dapat terwujud organisasi yang akuntabel, transparan dan dapat diandalkan oleh masyarakat Pengawasan secara internal melalui pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas SIDAK maupun unit pengendali gratifikasi serta pengawasan eksternal melalui laporan masyarakat atau pengaduan yang menjadi sarana paling efektif untuk memastikan semua layanan telah diberikan secara profesional dan berintegritas Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setiap tahun, kami terus memperbaharui komitmen kami melalui kontrak kinerja dan janji layanan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas dan secara khusus pengguna layanan Parameter Kualitas Layanan Publik Bia Cukai Atambua sebagaimana tergambar dalam hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2021 Gue sangat salut dengan integritas pegawai Bia Cukai disini Pokoknya 4 jempol deh buat para tugas Bia Cukai yang sudah bekerja profesional dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dari hati Saya Bupati Belu Pada hari ini kita mengikuti kegiatan untuk zona integritas wilayah birokrasi yang bersih dan melayani Harapan kami ini menjadi contoh yang baik untuk Kabupaten Belu karena kita juga lagi membangun salah satunya adalah reformasi birokrasi tentu di dalamnya harus ada birokrasi yang bersih dan birokrasi yang melayani Saya Darius Beradaton Kepala Perwakilan Pembusmen Republik Indonesia Provinsi Indonesia Tenggara Timur mendukung upaya Bia Cukai Atambua untuk memperoleh predikat WBBM dengan harapan Bia Cukai Atambua dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bia Cukai Atambua siap WBBM Kami sebagai pengguna jasa sangat bersyukur atas pelayanan yang diberikan oleh kantor Bia Cukai Atambua Terhadap kami sebagai pengguna jasa kami merasa sangat bahagia dan juga merasa senang dengan pelayanan yang diberikan Baik itu secara informasi yang diberikan juga baik kita pergi ke kantor dilayani dengan baik Maupun kita komunikasi lewat HP pun juga diberikan pelayanan dengan baik Saat ini kami merasa senang karena pelayanan yang diberikan saat ini kami sebagai pengguna jasa sangat puas akan apa yang telah diberikan oleh pegawai dan juga pelayanan yang diberikan oleh kantor Bia Cukai Atambua terhadap kami Bia Cukai Atambua terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sejalan dengan visi Bia Cukai Atambua menjadi kantor pengawasan dan pelayanan Bia dan Cukai terbaik Di perbatasan serta moto Bia Cukai Atambua terdepan terbaik Bia Cukai Atambua terdepan terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!